Oke kita maju pesan Ini adalah minggu yang spesial Ini adalah minggu kita memperingati Kebangkitan Yesus Kristus Kebangkitan Yesus Kristus Dan Oleh karena itu Khusus untuk sekolah minggu dewasa hari ini Kita ingin bicara mengenai Topik itu yaitu Bukti dari kebangkitan Yesus Kristus Bukti dari kebangkitan Karena ya tentu kita tahu Bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu Sesuatu yang Sangat penting bagi kita Sebagai orang percaya Sangat penting bagi kita orang percaya Sangat fondasional Istinya kalau Yesus tidak bangkit ya Tidak ada kita hari ini Nah tetapi Kalau misalnya kita bicara Sama-sama orang Kristen Ya kita tinggal selamat-selamat aja Ya kita kirim-kirim foto di Whatsapp gitu kan Wah dia langkit segala macam Tapi kalau kita sedang bicara Dengan orang yang tidak percaya bagaimana Apa yang akan kita katakan Kalau misalnya mereka berkata Dari mana kamu yakin ada halmu Apa-apa waktunya Itu kan kata kamu sebagai orang Kristen Kalau saya sebagai orang Kristen Ini saya tidak percaya akan hal ini Dan lain sebagainya Ya jadi Dengan demikian Itu yang akan kita bahas hari ini Sebelumnya kita akan berdoa Mari kita bersatukan doa Dan saya minta Pak Giovanni Mari kita Mari kita Bagi-bagi kami Bagi-bagi itu Terkirakan Dan saya berdoa Dan saya berdoa Memuai Bagi-bagi 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 Amin 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 Oke Baik Nah sebelum kita Mulai Untuk membahas Bukti-bukti apa yang ada Kebangkitan Yesus Kristus Pertama kita harus Memperjelas dulu Sifat dari bukti Yang kita akan lihat Artinya Apa sih yang bisa kita anggap Sebagai suatu bukti Atau Dalam tingkat keyakinan Yang seberapakah Kita bisa Berkata sesuatu itu Kita yakin Atau kita iman Saya pernah Melihat Seorang Yang tidak percaya Dia Argumennya seperti ini Kamu harus bisa Membuktikan Kebangkitan Yesus Kristus 100% Katanya Tanpa bisa diragukan Sedikitpun Harus ada suatu bukti Yang Pokoknya sudah Begitu jelas Begitu Nah 100% Tidak bisa dibatas Sama sekali Tidak bisa diragukan Sama sekali Dan saya harus Memiliki bukti itu Namun demikian Kita bilang bahwa Itu tidak Itu bukan sesuatu yang fair Dan itu bukanlah Bukti yang mau kita ajukan Karena bukti yang Mau kita ajukan Bukanlah bukti Dalam pengertian Sesuatu yang Apa ya Sesuatu yang Istilahnya Kayak misalnya Istilahnya Ada orang yang Menuntut bukti itu Seolah-olah dia mau Dirinya di Transport Kayak dengan mesin waktu Perk Sampai ke tempat itu Untuk melihat dengan mata Kepalanya sendiri Nah itu Itu baru Bukti yang bisa Memuaskan dia Kalau dia bisa Lihat Atau Intinya dia Seperti pengen Kalau bisa Waktu itu Simon Petrus Handicam Terus Memfilmkan Merecord Momen-momen Kebangkitan itu Dan kemudian Handicam itu Masih ada Sampai kita hari ini Sehingga kita bisa melihat Bukti CCTV-nya Begitu Bahwa Yesus bangkit Begitu Jadi ada orang yang Seolah-olah Mau menuntut Bukti yang Seperti itu Nah tentu kita bilang Tidak Kita tidak Tidak akan memberikan Bukti yang Seperti itu Oh ini ada Videonya nih Ini Yesus bangkit nih Kita tidak Tidak akan Memberikan bukti Yang seperti itu Dan Itu juga Adalah suatu Permintaan Yang tidak fair Permintaan yang tidak fair Atau tuntutan yang tidak fair Kalau misalnya orang Mau berkata bahwa Oh saya mau Saya mau menuntut Bukti yang Selevel itu Yang seyakin itu Saya mau Kenapa itu Suatu tuntutan yang tidak fair Karena Kita sendiri Sebagai manusia Kita beroperasi Berdasarkan Bukan bukti yang 100% Tidak mungkin Ada keraguan Tetapi Berdasarkan Inferensi yang terbaik Atau berdasarkan Kesimpulan yang terbaik Dari bukti yang ada Begitu Contohnya Setiap dari kita Mungkin datang Kesini tadi Pagi Kebanyakan pakai Kendaraan Entah kendaraan Umum atau Kendaraan Pribadi Begitu Kalau misalnya Anda Anda pakai Kendaraan Pribadi Tentu Anda Anda berkata Saya masuk ke Mobil saya Atau motor saya Apakah Anda Sudah yakin Benar bahwa Tadi malam Tidak ada Penjahat yang Pasang bom Emangnya ada cek Kan Anda tidak cek Tapi Anda tidak ada Maksudnya tidak ada Suatu Keperluan Untuk melakukan itu Karena Ya itu Artinya Tapi kan bisa saja Tapi kan bisa saja Kalau tapi kan bisa saja Kan seribu satu hal Tapi kan bisa saja Namun berdasarkan Apa yang saya tahu Bahwa Misalnya mobil saya Pemotor saya Dari tadi malam Di garasi kok Dan tidak ada Tidak ada alasan Spesifik Untuk berpikir bahwa Ada alien yang datang Dan menanamkan Apa disitu Segala macam Ya Tanpa saya perlu Artinya Ada suatu level Iman juga Disitu Bahwa saya Saya bisa yakin Atau misalnya Anda Beli obat Di apotek Anda beli obat Di apotek Lalu Obatnya Misalnya Panadol Nah Anda Anda punya satu iman Bahwa ini panadol Tanpa Anda perlu Buka satu Jangan-jangan Satu pil yang satu ini Sudah ditukar nih Sama ininya Apa Tukang farmasinya Begitu kan Jadi Sebelum saya makan Ini saya harus tes Tidak kan Anda sudah punya satu iman Tanpa Anda harus mengecek Sampai Apa ya Ini kan Tapi kan bisa saja Tapi kan bisa saja Ada Ada Ini dan itu Ini dan itu Ya Gak segitunya Hal itu Maksudnya kita sehari-hari pun Beroperasi Bukan dengan cara Seperti itu Kita Kita beroperasi Dengan suatu Iman Tapi bukan iman yang buta Iman yang didasarkan Kepada Bukti-bukti terbaik Atau Yang apa yang ada Yang dari data yang ada Walaupun tidak sempurna Tapi saya bisa mengambil Kira-kira yang paling sederhana Paling baik Kesimpulannya apa Begitu Jadi Kalau ada orang mau berkata Saya mau Saya mau Pokoknya sebelum saya percaya Kebangkitan Yesus Saya mau ada suatu bukti Yang tidak bisa terbatalkan Suatu Kalau boleh Ada rekaman videonya Begitu Ini Yesus bangkit nih Begitu Ya kita bilang Itu bukan iman lagi Namanya Iman itu kan apa Bukti dari segala satu yang Bukan kita Nah sekali lagi Kita bukan Menyuruh orang untuk Percaya buta juga Iman juga bukan Bukan berarti Kayak kita bodoh-bodoh Dan Sesuatu yang Yang buta Lalu kita Kita lompat ke situ Bukan itu artinya Tapi iman Berarti bahwa Dari Data yang ada Dari data yang ada Walaupun Saya bukan saksi matanya Tapi dari data yang ada Ini menunjuk kepada hal ini Dan saya mempercayai itu Begitu Nah Demikian juga Dengan Kebangkitan Kebangkitan Yesus Kristus Sebenarnya Data atau bukti Kebangkitan Yesus Kristus itu Sudah sangat-sangat cukup Untuk kita imani Untuk kita imani Dan kita akan Lihat beberapa Beberapa ini Kita bisa bagi menjadi banyak Tapi saya akan Bagi menjadi tiga kategori Misalnya Yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Dalam kategori Lokasinya Yaitu Lokasinya Yaitu Kalau di Apa Forensik itu kan The crime scene Misalnya TKP Kejadian Yaitu Kubur Kalau misalnya Ada kebangkitan TKP nya dimana TKP nya ya Kuburnya Begitu kan Jadi Ini adalah Apa Bukti pertama kita TKP nya dulu Yaitu Kubur Tuhan Yesus Begitu Nah coba kita lihat Beberapa Catatan Coba kita lihat Matius Matius Masal 28 Misalnya Matius Pasal Yang ke 28 Oke Kita lihat Dari ayat 1 Dan seterusnya Saya akan bacakan Beberapa ayat ini Matius Dalam ayat 1 Setelah hari Sabah lewat Menjelang Penyingsingnya Fajar Pada hari pertama Minggu itu Pergilah Maria Maktalenda Dan Maria Yang lain Menengok Kubur itu Maka terjadilah Gempa bumi Yang hebat Sebab seorang Malaikat Tuhan Turun dari langit Dan datang Ke batu itu Dan menggulingkannya Lalu duduk Di atasnya Wajarnya bagi ayam kilat Dan pakainya putih Bagi ikan salju Dan penjaga-penjaga itu Gentar Ketakutan Dan menjadi Seperti orang-orang mati Tapi malaikat itu Berkata pada Penumpuan-penumpuan itu Janganlah kamu takut Soalnya aku tahu Kamu cari Yesus Salimkan itu Dia tidak dari sini Soalnya dia telah bangkit Seperti yang telah Dikatakan yang baru Lihatlah tempat Ia berparing Oke jadi Nah Ada beberapa hal Yang saya perlu Katakan dulu Kita kan baca Alkitab disini Kita tentu percaya Alkitab itu Diinspirasikan oleh Tuhan Alkitab itu Pasti benar ya Tetapi untuk Mendilik Bukti-bukti ini Kita bahkan Tidak perlu Mengasumsikan itu Artinya Kalaupun kita Anggap Injil itu Atau Alkitab itu Hanya suatu Dokumen kuno saja Kita tidak perlu Asumsikan dia Diinspirasikan dulu Itu kan iman kita Sebagai orang Kristen Tapi kalau kita Ngomong sama orang yang Non-Kristen Ya mungkin orang Non-Kristen itu bilang Saya kan tidak percaya Alkitab firman Tuhan Oke Katakanlah kamu tidak percaya Alkitab firman Tuhan pun Anggap saja Alkitab itu Sebagai suatu Dokumen kuno Dokumen historis Begitu Karena Alkitab ini Ada Ada jejak rekamnya Ada Ada jejaknya Bahkan sampai Ke abad Kedua Segala macam Ada ini Salina-salina Jadi Alkitab ini Bukan baru dibikin 100 tahun yang lalu Gitu Oleh orang Kristen Alkitab ini adalah Dokumen kuno Jadi Kalaupun kamu tidak Mau mengakui saat ini Bahwa Alkitab itu Firman Tuhan Oke Tidak usah dulu Tapi anggap saja Ini catatan kuno Catatan kuno Nah kita akan lihat Catatan ini Akurat atau tidak Bisa kita percaya atau tidak Lalu kita lihat Lalu kita lihat bahwa Intinya Adalah baik Matius Tadi kita baca Matius Tapi kita bisa baca Matius Markus Lukas Yohanes Jadi ada 4 minimal 4 dokumen kuno Yang ditulis oleh orang yang berbeda Dengan perspektif mereka masing-masing Semua mengatakan Bahwa kubur tempat Yesus Dikuburkan Bahwa Yesus mati Disalin Kemudian dikuburkan situ Kubur itu ditemukan Kosong Kubur itu ditemukan kosong Nah ini adalah Sudah salah satu Bukti yang Sangat kuat Begitu Bukti yang sangat kuat Jadi misalnya begini Kalau misalnya ada kasus pencurian Misalnya ada museum Melaporkan Wah Apa Lukisan terpahal saya Hilang dicuri orang Maka nomor 1 yang dicek polisnya adalah Tempat lukisannya dulu gitu kan Kalau sampai sana Lukisannya masih ada gitu Berarti Mau bikin klemasuransi bodong kali Gitu kan Ini kan jadi Yang pertama kita lihat dulu Kubur itu kosong Kubur itu kosong Dan Kita bilang bahwa Apa gitu Ada beberapa fakta disini Ada beberapa fakta Mengapa kubur itu kosong signifikan Yang pertama Bahwa kubur itu Ditutup Dengan batu yang besar Batu yang sangat besar Artinya Tidak mudah untuk Dimasuki Sebenarnya Ditutup dengan batu yang sangat besar Bahkan arkitab juga mencatat Bahwa Para perempuan yang Bawa rempah-rempah ke situ pun Sebelum mereka sampai ke situ Mereka sempat bingung Nanti sampai ke sana Siapa yang akan Membantu kita untuk Menggulingkan batu itu Jadi ada Ada ditutup dengan batu yang sangat besar Bukan hanya itu saja Ya B Kubur itu Dimeterai Oleh Otoritas Roma Dimeterai oleh otoritas Roma Dan dijaga Dan dijaga Oleh Peradu Jadi Kubur itu Ditutup dengan batu yang sangat besar Dan kemudian dimeterai Dan waktu zaman itu Meterai Roma Itu Tidak otoritas sangat besar Ada ancaman hukuman mati Barang siapa yang berani Mengutang-ngatik Meterai yang telah ditaruh Atas otoritas Kerajaan Roma Dan saya sudah sering bilang Waktu kita bahas kitab wahyu Meterai zaman itu Bukan Meterai versi perangku Ya Kayak kita hari ini ya Tempel yang 10 ribu itu Dulu 6 ribu Saya enggak 10 ribu Bukan Meterai itu Bukan Jangan kita Bayangkan seperti itu Meterai itu adalah Biasanya Meterai itu Ditaruh di atas Gulungan Tapi kalau kali ini Ini sih bukan gulungan ya Tapi Jadi kalau suatu gulungan Lalu dia akan diikat Pake tali Supaya gulungannya Enggak dibuka Gulungan diikat tali Kemudian akan dikasih Lilin 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 Ini Yang Cair gitu ya Dituangkan Dia akan meneras Dengan cepat Tapi sebelum meneras Dia akan dicap Nah dicap disini Nah sehingga Gulungan ini Tidak akan bisa dibuka Kalau tali Tidak dibuka Dan tali ini Tidak bisa dibuka Kecuali meterainya Dipecahkan Jadi Apanya Lilinnya itu Dipecahkan Nah Mereka juga Memeterai Batu itu Nah saya tidak Tidak tahu persis Mereka cara Memeterainya Gimana Apakah batu itu Dililit tali juga Tidak boleh dikasih Tidak boleh dikasih Dikasih wax Dikasih wax Dikasih 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 Jadi kalau ada orang datang Berlihat Ini ada Ada meterai romawi Nah ini berarti Tidak boleh Dirusak Dengan ancaman Hukuman mati Nah bukan hanya itu saja Bukan hanya Menggantungkan diri Pada Meterai itu Ada prajuritnya juga Ada prajuritnya Yang tadi kita baca Prajurit itu semua Ketakutan Dan Tetapi tidak bisa Dijelaskan Kenapa Prajurit-prajurit ini Ketakutan Selain bahwa Ada sesuatu yang Supranatural terjadi Bahwa mereka Sampai lari Menindalkan pos mereka Karena ini juga Sebenarnya Bagi seorang prajurit Roma Kalau mereka gagal Menjalankan tugas Misalnya mereka lari Dari posisi mereka Itu juga Hukumannya sangat Keras Dan Oleh karena itu Ini adalah Ini Apa Fakta-faktanya Nah Sekarang Kita melihat Bahwa Kubur yang kosong ini Kubur yang kosong ini Kemudian Kita ada lagi C Para penguasa 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 baik Romawi Maupun Orang-orang Yahudi Yaitu Imam-imam Dan orang-orang Parisi Para penguasa Berkepentingan Untuk Membantah Kebangkitan Ingat bahwa Para imam kepala Para Al-imam Taurat Termasuk Pilatus Dan sebagainya Mereka tentu Tidak mau Ada suatu Semacam Gerakan Yang akan Membantah Mereka Bahkan Orang-orang Yahudi Sendiri Yang sudah Wanti-wanti Mereka Minta Pilatus Untuk kasih Prajurit Supaya Jangan sampai Katanya Nanti Puncul Isu Bahwa Yesus Bangkit Jadi Mereka Tidak mau Karena Mereka Berkepentingan Untuk Membantah Kebangkitan Yesus Sebenarnya Hal yang Paling Gampang Yang mereka Bisa Lakukan Kalau Misalnya Ada rumor Atau pengajaran Bahwa Yesus Bangkit Hal Yang paling Gampang Mereka Tidak Mereka Keluarkan Tunjuk Kubur Yesus Tunjuk Tubuh Yesus Sembilanya Yesus Bangkit Ini Sudah Mati Disini Mereka Tinggal Tunjuk Karena Mereka Punya Kepentingan Satu-satunya Alasan Kenapa Mereka Tidak Melakukan Itu Adalah Karena Mereka Tidak Bisa Menemukan Kubur Yesus Jadi Ini Juga Menguatkan Bahwa Kubur Itu Benar-benar Kosong Bukan Hanya Klaim Saja Bukan Hanya Klaim Karena Musuh Musuh Tuhan Yesus Yang Menyalihkan Dia Tidak Kepentingan Untuk Membantah Bahwa Dia Dan Paling Mudah Melakukan Itu Adalah Tinggal Datang Kesana Dikasih Dia Misalnya Contohnya Misalnya Ada keluarga Kita Yang Sudah Lama Di Luar Negeri Datang Ke Indonesia Lalu Minta Mau Si Siapa Lalu Kita Oh Si Sudah Yang Gak Percaya Gitu Gak Mungkin Sudah Meninggal Gitu Gak Mungkin Kemarin Masih Whatsapp Sama Saya Dimana Misalnya Saya Oh Enggak Udah Meninggal Kok Masa Gak Mungkin Meninggal Gak Percaya Ini Saya Bawa Ke Kuburnya Gitu 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 Siapa Gitu 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 Tapi Tentu Mereka Tidak Mampu Mereka Tidak Mampu Mereka Tidak Melakukan Gitu Gitu Membuktikan Bahwa Memang Memang Bumpulan Itu Gitu 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 Lalu Kita Lihat Lagi Begini Kemudian Tentu Masih Ada Orang Yang Skeptis Mereka Bila Ini Cuman Rekayasa Bahkan Mereka Ada Bila Bahwa Itu Kamu Tahun Dari Alkitab Alkitab Itu Adalah Rekayasa Segala Mereka Mereka Bila Tapi Sekarang Kita Bila Siapakah Yang Pertama Menemukan Kubur Kosong Yang Pertama Menemukan Kubur Kosong Adalah Perempuan Perempuan Yang Pertama Menemukan Kubur Kosong Adalah Perempuan Perempuan Nah Ini Signifikan Bagi Kita Hari Ini Karena Kita Hidup Di Zaman Yang Sudah Sangat Lumayan Legalitarian Dimana Banyak Perbedaan Laki-laki Dan Perempuan Tidak Lagi Ditonjol Sudah Sudah Kerewatan Kadang-kadang Tapi Kita Bilang Bahwa Di Zaman Tidak Demikian Artinya Begini Kalau Misalnya Injil Itu Diri Kayasa Itu Sangat Tidak Masuk Akal Bagi Orang Zaman Itu Karena Kalau Kita Mau Merekayasa Sesuatu Tentu Kita Mau Memberikan Suatu Istilahnya Bukti Yang Kuat Kita Mau Kasih Skenario Yang Kuat Tetapi Dengan Menaruh Perempuan Saksi Pertama Itu Bagi Orang Zaman Itu Melah Bagi Orang Zaman Itu Karena Pada Zaman Itu Masih Berlaku Di kalangan Orang Yahudi Dan Bahkan Di Sebagian Negara-negara Hari Ini pun Sebenarnya Masih ada Tapi Di Zaman Itu Terutama Berlaku Bahwa Kesaksian Perempuan Itu Tidak Sekut Kesaksian Laki-laki Pada Waktu Itu Tentu Itu Salah Tapi Kita Bukan Bicara Benar Salah Tapi Itu Faktanya Pada Waktu Itu Pengadilan Tidak Menganggap Kesaksian Perempuan Itu Setara Dengan Kesaksian Laki-laki Bahkan Ada yang Berkata Bahwa Harus ada Empat Orang Perempuan Yang bersaksi Baru Bisa Mengalahkan Satu Kesaksian Laki-laki Tetapi Signifikan Sekali Bahwa Injil Mencatat Bahwa Yang menjadi Saksi Pertama Adalah Perempuan Artinya Injil Mencatat Apa adanya Bukan Rekayasa Kalau Ini adalah Suatu Konspirasi Rekayasa Mestinya Kan Mereka Bikin Ya Laki-laki Untuk Memperkuat Ini mereka Begitu Tetapi Justru Injil Mencatat Apa adanya Yang laki-laki Justru Yang Banyak Yang Masih Meragukan Bahkan Sampai Perempuan Perempuan Kasih Tahu Si Petrus Mereka Masih Kayak Setengah Gak Percaya Nah Sementara Yang Perempuan Yang 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 Paling Duluan Tuhan Kasih Mihat Dan Yang Yang Pertama Menemukan Gubur Kosong Itu Jadi Ini Sangat Tidak Cocok Dengan Teori Konspirasi Bahwa Oh Injil Itu Sebenarnya Hanya Satu Rekayasa Saja Nah Jadi Ini Adalah Dari Dari Lokasinya Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Kita Melihat Dari Saksinya Kita Melihat Dari Saksinya Nah Ini Adalah Kedua Yang Penting Jadi Tentu TKP Lokasi Kedua Adalah Saksi Saksi Ini Penting Sekali Nah Mengenai Saksi Saksi Ini Ada Banyak Yang Sudah Kita Sebut Tadi Pertama Yang Pertama Adalah Para Perempuan Prajurit Nya Tapi Mereka Tidak Melihat Yesus Jadi Kita Bicara Mengenai Saksi Prajurit Ini Juga Menjadi Saksi 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 Terjadi Supaya Supernatural Tapi Prajurit Tidak Melihat Tidak Sampai Melihat Tuhan Yesus Nah Yang Kita Maksud Saksi Disini Adalah Saksi Orang Orang Yang Melihat Satu Yesus Mati Kemudian Setelah Mati Melihat Dia Ada Lagi Nah Berarti Kesimpulannya Dia bangkit Saya Melihat Sendiri Yesus Mati Jadi Kita Ada Satu Step Yang Saya Tidak Sebutkan Lagi Disini Karena Hari Rabu kita Sudah Memperingati Kematian Yesus Jadi Supaya Mati Juga Penting Kalau Yesus Tidak Mati Karena Sebagian Orang Teorinya Yesus Tidak Mati Tapi Yesus Mati Jadi Harus Ada Dua Hal Saksi Bahwa Yesus Mati Kita Masa Bicarakan Itu Tapi Ada Saksi Saya Melihat Dia Mati Habis Itu Saya Temu Dia Dia Hidup Nah Berarti Kan Dia Bangkit Kesimpulannya Karena Saya Melihat Dia Mati Saya Melihat Dia Hidup Nah Siapa Yang Melihat Itu Para Perempuan Para Rasul Saudara Saudara Tuhan Yesus Saudara Tuhan Yesus Karena Nah Coba Kita Buka Satu Korintus Masa 15 Untuk Daftarnya Daftar Yang penuh Disini Satu Korintus Pasalnya Yang Ke 15 Oke Nah Coba Kita Lihat Ayat 3 Satu Korintus 15 Ayat 3 Dan Seterusnya Satu Korintus 15 Ayat 3 Dan Seterusnya Sebab Yang Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadahu Yaitu Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Yalah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa-dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Dikuburkan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepas Kemudian Kepada Kedua Belas Muridnya Oke Kepas Itu Petrus Oke Nah Setelah Itu Dia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari Sekaligus Kebanyakan Dari mereka Masih hidup Sampai Sekarang Berapa Diantaranya Telah Meninggal Selanjutnya Yang Menampakkan Diri Kepada Jakobus Jakobus Itu Sotara Dua Yesus Kemudian Kepada Semua Rasul Akhir Dari Semuanya Yang Menampakkan Diri Juga Kepadaku Jadi Paulus Bahkan Tidak Menyebut Para Perempuan Disini Sekali Lagi Karena Emang Dia Mungkin Menanggap Tidak Pada Zaman Itu Dia Menaruh Saksi Saksi Yang Terkuat Begitu Yang Dalam Pemikiran Banyak Orang Yang Laki Laki Tapi Signifikan Bahwa Injil Saksi Pertama Sudah Dalam Para Perempuan Dan Lebih Dari 500 Orang Sekaligus Oke Jadi Dari Adanya Saksi Saksi Ini Dan Bagaimana Paulus Menyebutnya Kita Bisa Menghilangkan Beberapa Kemungkinan Kita Bisa Menghilangkan Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Pertama Yang kita Hilangkan Adalah Dia Tidak Mungkin Halusinasi Tidak Mungkin Halusinasi Karena Ada Orang Yang berkata Mungkin Itu Halusinasi Saja Misalnya Ada Orang Suaminya Meninggal Atau Istrinya Meninggal Waduh Saking Sedihnya Malam Malam Kayak Melihat Dia Lagi Kalau Ada Orang Yang Ngomong Seperti Itu Mungkin Terlalu Terlalu Emosional Mungkin Terlalu Sedih Mungkin Kamu Berhalusinasi Jadi Dan Ada Orang Jangan Jangan Seperti Itu Juga Mungkin Waktu Itu Ada Orang Yang Begitu Mengasihi Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Mati Jadi Mereka Menghalusinasikan Dia Tapi Kita Bilang Halusinasi Bisa Terjadi Pada Satu Orang Yang Mungkin Bisa Terjadi Ya Paling Banyak Dua Tiga Orang Tapi Masa Bisa Terjadi Kepada Begitu Banyak Dan Berulang Kali Dan Disitu Bukan Saja Ada Penglihatan Tetapi Kalau kita Baca Cerita Injil Bahkan Disitu Ada Persekutuan Yesus Makan Ikan Yesus Menyentuh Mereka Halusinasi Tidak Disentuh Tapi Tuhan Yesus Ada Memecakan Roti Ada Makan Sama Mereka Makan Ikan Yesus Makan Ikan Itu Menjadi Salah Satu Perikok Saya Kalau Ada Orang Bila Kita Mengagalkan Began Yesus Makan Ikan Jadi Makan Ikan Jadi Yesus Makan Ikan Kemudian Ada Ada Sentuh Sama Mereka Maria Magdalena Peluk Kakinya Tidak Lepas Sebagainya Jadi Bukan Halusinasi Halusinasi Tidak Akan Terjadi Padahal Lihat Sorang Sekaligus Gitu Jadi Kita Bisa Menghilangkan Kemungkinan Halusinasi Nah Kita Juga Bisa Menghilangkan Kemungkinan Main Lagi Tidak Mungkin Adalah Suatu Proses Mitologisasi Tidak 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 Mungkin Suatu Proses Mitologisasi Artinya Ada Orang Yang Beranggapan Bahwa Kebangkitan Yesus Itu Adalah Suatu Peristiwa Yang Lama-lama Lama-lama Dimitoskan Pelan-pelan Menjadi Suatu Legenda Menjadi Suatu Mitos Tapi Kita Jangan Ini Tidak Mungkin Mengapa Tidak Sejauh-jauh Paulus Menulis Surat Satu Korintus Itu Sekitar Tahun Lima-puluan Jadi Yang Tadi Kita Baca Satu Korintus Ditulis Sekitar Tahun Lima-puluan Diperkirakan Antara Lima-empat Atau Lima-lima Masyidi Surat Satu Korintus Ditulis Berarti Ini Jalan Kebangkitan Itu Berapa Sekitar Dua-puluan Tahun Yesus Mati Itu Diperdebatkan Memang Ada Yang Bilang Antara Tahun 30 Sampai 33 Antara Disinilah Kementian Tuhan Yesus Tapi Maksimum Dua-puluan Tahun Maksimum Dua-puluan Tahun Sejak Katanya Peristiwanya Sampai Dengan Ditulis Satu Korintus Dan Klaim Kebangkitan Yesus Sudah Jauh Ada Sebelum Satu Korintus Muncul Yaitu Pada Saat Itu Artinya Ini Tidak Membitologisasi Karena Klaim Ini Dibuat Klaim Ini Dibuat Sudah Dipertahankan Pada Zaman Itu Juga Ini Bukan Kayak Misalnya Saya Memulai Suatu Mitos Eh Tau Nggak Indonesia 200 Tahun Lalu Itu Bimana Kan Nggak Ada Orang Yang Hidup 200 Tahun Lalu Yang Bisa Membanta Saya Jadi Saya Tinggal Suka-suka Saya Bikin Satu Mitos Satu Legenda Bahwa Di Indonesia 200 Tahun Lalu Begini Sebagainya Tapi Tidak Klaim Ini Bernedar Atau Dibuat Pada Zaman Itu Juga Pada Zaman Itu Juga Pada Zaman Bahkan Paulus Berkat 500 Orang Sekaligus Dan Kebanyakannya Masih Hidup Artinya Siap Untuk Ditanya Siap Untuk Ini Jadi Tidak Mungkin Ada Suatu Proses Mitologisasi Melainkan Ini Adalah Suatu Fakta Ini Adalah Suatu Yang Diklaim Minimal Minimal Mereka Semua Minimal Mereka Semua Yakin Apa Yang Mereka Saksikan Jadi Tidak Mungkin Suatu Proses Mitologisasi Disini 20an Tahun Dan Mereka Menjadi Saksi Mata Sehingga Kita Melihat Itu Adalah Argumen Kita Yang Kedua Jadi Pertama Dari Lokasi Kedua Dari Saksi Dan Tuhan Yesus Sengaja Sudah Memberikan Saksi Yang Banyak Sekarang Karena Bahkan Di Hukum Taurat Sebenarnya Suatu Perkara Sudah Pasti Kalau Ada Berapa Tiga Saksi 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 Sudah Tuhan Tuhan Tahu Bahwa Ini Sesuatu Yang Extra Ordinary Soalnya Extra Extra Ordinary Jadi Tuhan Tidak Hanya Kasih Dua Sampai Tiga Saksi Tuhan Bahkan Kasih Sampai Lima Saksi Sekali Sehingga Ada Orang Yang Klaim Yang Extra Ordinary Membutuhkan Bukti Yang Extra Ordinary Inilah Bukti Yang Extra Ordinary Dan Kalau Kita Mau Melihat Dari Sisi Dokumen Ada Berapa Dokumen Awal Yang Menyatakan Yesus Bakir Dokumen Matius Misalkan Anda Tidak Percaya Di Firman Tuhan Tapi Anggap Dokumen Kuno Dokumen Kuno Ada Matius Ada Markus Ada Lukas Ini Dokumen Dokumen Kuno Kemudian Satu Korintus Ini kan Kesaksian Paulus Matius Markus Lukas Satu Korintus Minimal Ini Sudah Lima Lima Saksi Lima Saksi Dokumen Kuno Tentang Perjainya Ini Dan Kita bilang Bahwa Ini Adalah Satu Yang Sangat Kuat Kalau Anda Bila Saya Tidak Percaya Dokumen Kuno Kenapa Kamu Percaya Banyak Hal Lain Kesaksian Tidak Sekuat Ini Misalnya Kalau Hari Ini Kebanyakan Orang Di Sekolah Belajar Ada Namanya Jai Biskam Ada Namanya Alexander Agung Padahal Bukti Bukti Maksudnya Dokumen Tentang Mereka Tidak Seperti Dokumen Begini Bahkan Tapi Kebanyakan Orang Hal ini Menganggapnya Fakta Bahwa Ada Orang Namanya Dengistan Begini Ada Orang Namanya Alexander Agung Begini Ada Orang Padahal Dokumen Untuk Mereka Tidak Sebagus Buktinya Tidak Sebagus Rekam Jejaknya Dengan Dokumen Dokumen Alkitab Oke Itu Adalah Dari Yang Kedua Kita Masuk Yang Ketiga Dan Yang Ketiga Adalah Efek Efek Dari Kebangkitan Yesus Jadi Ada Potasi TKP Ada Saksi Saksi Mata Tapi Kita Juga Melihat Efek Nah Sesuatu Terjadi Pasti Ada Efek Misalnya Contohnya Ada Orang Bilang Wah Bank Indonesia Dibobol Emas Dicuri Orang Ya Mungkin Akan Terjadi Inflasi Misalnya Jadi Ada Efek Efek Ekonomi Yang Terjadi Macam Macam Kalau Memenai Yesus Ada Efek Apa Ada Efek Apa Dan Kita Melihat Ada Banyak Ada Efek Perubahan Perubahan Hidup Perubahan Hidup Ini Baik Bagi Yang Murid Murid Dia Dan Ada Kita Mendapatkan Katakan Bahwa Sebelum Yesus Dibangkirkan Murid Murid Yesus Itu Ketakutan Mereka Semunyi Dan Sehingga Yang Diteorikan Sebagian Orang Murid Murid Yesus Yang Mencuri Ini Sangat Tidak Masyarakat Mereka Ketakutan Bagaimana Mereka Melawan Prejudice Roma Mereka Ketakutan Tetapi Setelah Kebangkitan Yesus Tiba-tiba Mereka Berubah Tiba-tiba Mereka Penuh Keberanian Tiba-tiba Mereka Berdiri Di Harapan Sanhedrin Yohanes Dan Petrus Sampai Sanhedrin Yang 70 Ini Tua-tua Israel Menghakimi Mereka Mereka Dengan Berani Mempertahankan Tentang Kebangkitan Yesus Ada Perubahan Yang Luar Biasa Yang Tidak Mungkin Kalau Misalnya Mereka Tidak Benar-benar Yakin Apa Yang Mereka Saksikan Tidak Mungkin Tetapi Yang Lebih Hebat Lagi Adalah Perubahan Musuh Yang Akhirnya Menjadi Saksi Kebangkitan Yesus Yaitu Tidak Lain Pribadi Saulus Yang Kemudian Menjadi Saulus Saulus Adalah Seseorang Yang Menyaksikan Yesus Bangkit Atau Menjadi Saksi Kebangkitan Yesus Karena Dia Ketemu Dengan Tuhan Yesus Dalam Perjalanan Dan 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 Itu Memubah Hidup Jadi Memubah Hidup Dia Tadinya Dia Membenci Orang Kristen Menganyai Orang Kristen Dan Mau Membunuh Orang Kristen Menjadi Orang Kristen Itu Sudir Pasti Ada Sesuatu Yang Bersiasa Habis Itu Dan Dia Saulus Berkata Saulus Berkata Bahwa Yang Mengubah Saya Adalah Saya Ketemu Dengan Tuhan Saya Menyaksikan Kebangkitan Dan Tidak Ada Penjelasan Lain Yang Lebih Masuk Akal Karena Kita Melihat Bahwa Ternyata Para Saksi Ini Saksi Mati Untuk Iman Nah Ini Juga Membantah 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 Ini Tidak Mungkin Ini Tidak Mungkin Membantah Bahwa Ini Hanya Rekayasa Mereka Tidak Mungkin Hanya Rekayasa Karena Kita Bila Begini Ada Orang Yang Mati Karena Hal Yang Bodoh Atau Karena Kebohongan Ada Tetapi Minimal Mereka Mempercayai Kebohongan Itu Ada Nggak Orang Yang Mati Karena Kebohongan Ada Misalnya Orang Tinggung Bung Diri Saya Meledak Bahkan Luar Biasa Semua Tubuhnya Cerai Mereka Nggak Apa-apa Tapi Dia pakai Cerata Dalam Dilapisi Timah Kan Ada Kan Katanya Supaya Supaya Justru Alat Alat Terlindungi Karena Dia punya Keyakinan Masa Sorga Tak 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 Tau Lah Masa Sorga Ada Bidadari Menunggu Nah Kita Bilangkan Dia mati Karena Kebohongan Tetapi Dia mati Dengan Mempercayai Kebohongan Itu Seperti Kebenaran Jadi Minimal Dia Percaya Itu Benar Tapi Kalau Misalnya Seseorang Sudah Tahu Itu Bohong Bahkan Dia Sendiri Yang Bikin Kebohongan Itu Dalam Rekayasa Maka Tidak Ada Secara Manusia Tidak Ada Secara Psikologis Kita Sulit Untuk Membayangkan Tidak Ada Kasusnya Yang Kita Tahu Ada Orang Yang Memang Mau Mati Untuk Dan Kita Bila Bahwa Oleh Karena Itu Bahwa Para Rasul Termasuk Saulus Atau Paulus Disini Mereka Ujung Ujung Mati Untuk Iman Mereka Adalah Suatu Ini Suatu Apa Bukti Yang Kuat Bahwa Mereka Minimal Mereka Yakin Akan Apa Yang Mereka Percaya Ini Bukan Rekayasa Mereka Ini Bukan Konspirasi Mereka Terlepas Dari Kamu Percaya Itu Benar Atau Tidak Benar Tapi Mereka Percaya Itu Benar Karena Mereka Relam Mereka Percaya Itu Benar Dan Kita Bisa Men-cross Out Bahwa Ini Adalah Suatu Rekayasa Saja Jadi Dengan Demikian Maka Kita Bisa Berkata Bahwa Oke Sekali Lagi Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Kalau Kamu Menuntut Saya Mau Melihat Dulu Videonya Tuhan Yesus Makin Saya Mau Percaya Tuhan Tidak Akan Kasih Itu Pada Kamu Tidak Akan Kasih Itu Pada Kamu Karena Tuhan Sudah Tuhan Sudah Memberikan Cukup Banyak Bukti Untuk Kamu Imani Yang Kalau Kamu Tuntut Adalah Saya Mau Masuk Surga Dulu Berfabrik Tuhan Tidak 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 Memberikan Hal Tersebut Tetapi Tuhan Ingin Supaya Berdasarkan Apa Yang Ada Maka Kita Bisa 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 Dan Kalau Anda Menhimaninya Maka Anda Akan Merasakan Ini Juga Anda Akan Merasakan Perumahan Dan Anda Akan Diubah Juga Jadi Cipta Oke Jadi Hari ini Kita Bicara Tiga Kategori Besar Ada Lokasi TKP Saksi Kemudian Ada Efek Kebangkitan Yesus Membawa Kita Bisa 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 Kalau Yesus Tidak Bangkit Kita Tidak Bisa Menjelaskan Kenapa Ada Namanya Agama Kristina Kenapa Bisa Ada Namanya Agama Kristina Kenapa Bisa Ada Orang Yang Beriman Kepada Kristus Kalau Yesus Tidak Bangkit Tidak Ada Penjelasan Tapi Satu-satunya Penjelasan Adalah Yesus Benar-benar Bangkit Oke 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 Baik Kita Akan Stop Sampai Disini Ya Buka Buka Bisa Bukan Buka Kita Semua Oke Mari Kita Berdoa Terima Oke Tuhan setelah lagi kami mau Begitu kejemahan Biarkan kepimpin dari awal Nggak akhirnya Kepala-kepala Stephen Kak Suwentol yang maupun Pak Endu Bukan nikmat kepada mereka Tuhan Sehingga mereka memimpin cepatnya dengan lebih baik Terima kasih Yesus Dalam nama Yesus Kaya Tuhan Amin